Sementara itu umat muslim di kota Makassar, Sulawesi Selatan menjalankan sholat Idul Fitri meski di tengah guyuran hujan gerimis. Warga memilih untuk tetap kusuk beribadah hingga khotbah selesai. Sholat Idul Fitri digelar di lapangan Karebosi. Hujan telah mengguyur daerah itu sejak subuh. Warga sempat kebingungan mencari tempat sholat yang tidak basah. Kondisi hujan tidak menyurutkan niat warga untuk beribadah hingga selesai. Selain warga, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah juga melaksanakan sholat di tempat tersebut. Sementara itu dalam khotbah yang disampaikan oleh Guru Besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Haji Hamdan Yuhanis mengangkat tema Idul Fitri sebagai momentum memperkuat bangsa. Sementara itu dalam khotbah yang disampaikan oleh Guru Besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sementara itu dalam khotbah yang disampaikan oleh Guru Besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sementara itu dalam khotbah yang disampaikan oleh Guru Besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sementara itu dalam khotbah yang disampaikan oleh Guru Besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Terima kasih telah menonton!